Jadi gue baru aja kehilangan Instagram gue untuk yang kelima kali Oke ini mungkin bukan suatu cerita yang baru Kalo Instagram gue Itu hilang Hilang karena kebang Sejujurnya ini adalah sebuah cerita yang sebenernya gue gak pengen-pengen ceritain amat Sampai hilangnya Instagram kelima gue baru-baru ini Karena gue merasa kejadian-kejadian ini tuh aneh buat gue Dan gue ngerasa gue pengen share ini sehingga public bisa tau Dan hopefully sampai ke hoping meta Berawal dari Instagram gue yang pertama yang kalian tau At DavidP Yang sama dengan channel gue Jadi awalnya kenapa? Masalahnya dimana? Jadi pada sebuah pagi yang cerah dan indah Gue bangun dari tidur gue Sama seperti kebiasaan buruk semua manusia di dunia Gue ambil HP gue dan gue buka Instagram Boom! Ini yang keluar Gue yang kayak ada apa ya? Gue panik tapi gue tidak sepanik itu Karena sebenernya gue yakin gue tidak melakukan kesalahan apapun Lo tau kan? Kalo misalnya lo bener, lo gak takut gitu kan Abis itu gue liat, oh butuh two factor authentication Oke, they will get back to me in three days Gue tunggu three days Gue santai Karena gue tau gue tuh gak nge-violet apa-apa Community guidelines gak nge-violet Kalo misalnya ada pun palingan pasti false strike Karena gue gak sebodoh itulah Dalam bersocial media Terus ternyata tiga hari kemudian Boom! Disable Gue yang kayak Hah? Nah disini gue baru paniknya minta ampun Karena Instagram adalah salah satu dari mata pencaharian gue Salah satu yang terbesar Jadi kalo apabila ini hilang Tentu saja tiba-tiba kayak lo lagi mau makan Piring lo ditarik gitu loh Sat gitu gue yang kayak Wtf bro Dan pada saat itu ada banyak hal yang sedang terjadi Yang berhubungan dengan Instagram gue So what are the stakes? Ada sekitar 4-5 campaign Yang sedang running Atau potensial yang udah tinggal sign Atau udah, udah sign ya Udah tinggal jalan-jalan Tapi Kan Instagram gue gak ada Jadi gimana jalaninnya? Mau posting dimana? Jadi gue lumayan panik Lebih ke pertanggung jawaban gue Ke agency, brand, dan lain segala macemnya Karena ini kan sesuatu yang gak bisa gue prediksi juga Gue gak ilang-ilangin Instagram gue gitu Dan sekalipun gue bisa melakukannya Gue tidak akan melakukannya Di detik itu gue langsung ngitung-ngitung Prediksi kerugian gue berapa Kerugian gue nominalnya Tidak bisa gue sebutkan Exactnya berapa Pada momen itu Itu lumayan Sebuah big blow ke gue Karena kondisi ekonomi keluarga gue tuh Lagi kurang baik pada saat itu Kalian tau kan Ada keluarga-keluarga Yang terdampak pandemi Yang terdampaknya tuh epic banget Boom! Kismin! Nah itu kebetulan itu keluarga saya Salah satunya Memang apa yang kalian lihat di social media Mungkin tampaknya seperti gue Tetep kaya gitu kan Tetep doing fine In fact We're not And when I landed on these deals Gue yang kayak Oh finally I can turn this around And finally get my family back on feed Tapi siapa sangka Mungkin saja ini ujian Tapi sebagai orang yang sudah melewati Banyak sekali kesusahan Gue tidak berlarut-larut dalam Bagaimana? Ada problem? Kita cari solusinya langsung saja Tapi tentu saja sebelum kita cari solusinya Kita mesti tahu dulu Costnya apa So what is the cost? Asli gue gak tau Di-hack? Enggak Di-report? Enggak Gue gak di-report masal Lupa password Tuh Gak mungkin lagi lalu ya Violation Ya Violation apa? Itu dia Pertanyaannya Oke Anggap aja violation itu benar Kita bergerak ke arah mencari solusi Oke First and foremost Oke Karena saya sebagai tersangka Mendapatkan tuduhan Bahwa saya telah melakukan violation Itulah kenapa gue mesti appeal Naik banding ke yang punya platform Gue appeal ke Instagram Gue appeal Gue isi form Gue email Email supporting ternyata Emailnya udah ngaktif Gue isi berbagai macam form Gue juga gak tau Gue juga baru tau Kalau misalnya ternyata Ada 3-4 form Dengan tujuan yang sama Di FAQ Gue gak tau gunanya apa Kenapa lu gak bikin satu link Dimana satu form itu tuh Gunanya untuk semuanya Gue gak ngerti kenapa Meta melakukan ini Semua form yang ada gue isi Fum Mereka get back ke gue Mereka email gue balik Mereka minta konfirmasi Berupa foto diri sendiri Dan juga kode Mereka suruh gue tulis di kertas Ya kayak fansign gitu Betul sekali ya Jadi kak tolong tulis nama aku dong Nih nih Gue tulisin kode lu nih Buat Meta nih Setelah gue submit Gue tunggu dong 1x24 jam Gak ada kabar Oke 2 hari 3 hari Coba kita submit lagi Wih Rupanya kayak otomatik email gitu Langsung bales gue lagi Minta lagi foto burunan yang lain Gue bikin lagi Kode fansign yang kamu butuhkan Meta Gue tunggu lebih lama Seminggu Gue bikin lagi foto burunan gue Gue appeal lagi di form Dan gue kirimkan lagi Fansign gue kepada Meta Kayak di titik ini tuh Gue ngerasa Mereka kayaknya mau koleksi foto-foto gue aja gitu Di printus Di laminating Taruh di depan kulkas Gue gak tau Gunanya ini apa Berminggu-minggu gue menunggu kepastian Sambil bolak-balik ngirimin foto burunan Gue tentu saja Tidak bergantung pada Satu itu aja Karena satu masalah Kita itu tuh Tidak hanya bisa bergantung pada satu solusi Jadi kita cari Mesti cari 10 solusi 20 solusi 30 solusi 1000 solusi Kalau bisa Di saat yang bersamaan Jadi sambil gue memperbanyak koleksi foto burunan gue kepada mereka Gue juga Mencari Orang Meta Bro Ini dunia internet Asalkan lu telaten Lu bisa cari siapa saja Dia temannya siapa Dia kerja di mana Kapan dia lulus sekolah Kapan dia lulus kuliah Lu bisa tau Tapi tidak selalu Tapi most of the time Gue cari dari link in Gue email-emailin Tidak ada yang dibalas Gue cari orang Metanya di Instagram Ketemu Saja orang Meta pasti punya Instagram ya Gue DM Tidak dibalas Lu mau tau apa yang lebih konyol Gue di blog Oke oke jadi gini Gue ada akun kedua Dimana akun itu gue pake buat testing-testing posting Jadi kalo misalnya gue posting apa Gue posting situ dulu Jadi kalo gue pake akun itu Gue takutnya tuh yang kayak Oh ini akun bodong nih Ini orang nge-DM gue siapa ya Jadi Gue minta tolong temen gue Yang followersnya em-eman Dan verified centang biru Untuk DM-in orang ini Tentu saja dengan sopan Hey Bla 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 I'm bla 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 So I had this friend of mine Bla 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 Gini 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 Ada masalah dengan akun Instagram ya Di blog Gue gak ngerti sama orang Meta Indonesia Dia gak sadar Dia nge-blog orang yang Punya jutaan followers Mungkin orang-orang ini Yang juta-jutaan ini tuh bikin Instagram Hanya untuk follow orang ini Platform lu mungkin rame Karena nih orang Lo blog cuy Gue gak ngerti Temen gue di blog Gue juga gak tau kenapa Kita hanya bisa menerka-nerka Alasannya apa Mungkin dia lagi bad mood hari itu Mungkin dia yang kayak David beat anjing Gue gak mau tau lo pusingin Di saat yang bersamaan Gue juga mencari kasus-kasus serupa Di forum-forum berupa Reddit dan lain-lainnya Di luar dugaan Banyak sekali orang Yang kena kasus sama seperti gue Lo bisa search sendiri Lo cobain kayak My account got banned What should I do Gitu-gitu segala macem Di Reddit gitu-gitu Banyak yang minta ampun Kasusnya serupa Mereka gak tau Mereka violate apa Dan mereka juga ada foto Buronan berbulan-bulan Sama seperti gue Dan lucunya Dari seluruh postingan Threat-threat di forum Yang gue liat 90% Yang gue liat tuh Isinya tuh suruh Untuk merelakan aja Untuk bikin account baru aja Dan lupakan account itu Karena kemungkinan besar Tidak akan balik Tapi ada juga yang kayak Persistens tetep kayak Appeal-appeal terus-appeal terus Dan akhirnya Akun mereka balik Jadi gue bergantung Pada 10% itu Oke karena tampaknya Seluruh cara yang efektif Dan efisien yang legal Dan secara spiritual Sudah gue pakai Gue mulai BT Dan akhirnya gue Dengan sangat terpaksa sekali Gue pakai Ordal Gue pakai game shak Gue pakai cheat Sejujurnya gue gak mau Namun dalam kehidupannya Ada karakter development Dan tampaknya di momen itu pun Gue mendevelop diri gue Ke arah yang Merepotkan Teman-teman sekitar gue Sedikit Disclaimer sebelum gue lanjut Ini tuh orang-orang Yang ada disini Nama-namanya Tidak akan gue sebutkan Dan ada beberapa informasi Yang confidential Jadi gue hanya bisa Share sebatas yang gue bisa Bantuan pertama Datang dari seorang Content creator Yang sangat dekat dengan Facebook Dia minta bantuan Dari koleganya Koleganya minta bantuan Koleganya disambungin Ke beberapa orang Habis gue ngobrol-ngobrol Segala macem Dan mereka hanya bisa Membantu gue Mengarahkan ke form appeal Yang sudah gue isi Sebelumnya Dan kata-kata terakhirnya adalah Oke Akan kita sampaikan Ke team partnership Tolong ingat kata-kata ini Team partnership Intinya adalah Nggak membantu Tapi thank you Bantuan kedua Salah satu pemilik Akun IG Dengan followers terbesar Di Indonesia Gue telponan dengan CEO Dan founder-nya Diskusi Karena dia pernah hilang IG-nya selama 8 bulan Dan dia mendapatkan IG-nya Kembali dengan cara Dia beserta tim Ke US Bawa lawyer Atau disana dia pake lawyer Dari US Gue nggak tau Dia ke kantor Meta Secara langsung Habis itu sampai sana Meta itu cuman yang kayak Oh My bad Ini gue balikin Kata dia itu kayak gitu Vibe-nya itu kayak gitu Abis itu akunnya di verified My bad Ini gue verified deh Bonus Sorry ya Lihat bro Dadah We love Indonesia Tayo suka nasi goreng Tayo suka makan gado-gado Aku cinta kamu Untuk kasus gue Dia coba untuk diskusi Dengan partner dia Tapi ujung-ujungnya Tampaknya sulit Untuk bantu gue juga Cuman menjadi titik terang Kalau dia ngomong ke gue Fit Tapi satu hal yang gue tau Dari Meta adalah Mereka tidak akan pernah Delete database mereka Jadi harusnya akun gue Masih beselancar Di database mereka gitu loh Dia masih tersegel Lagi Shibuya Ark gitu loh Gojo Satoru Dia yang kayak Selamatkan gue Bantuan ketiga Mantan eksekutif Dari sebuah company Yang sejujurnya Kalau gue sebut Kalian pasti tau nih Company apa Dia headnya Asia Pacific Dia mencari bantuan Dari tim Sales Matter Dari US Oh ini di luar juristik sih Gue udah pasti Namanya juga sales Terus dia hubungin temennya Habis itu dari divisi ke divisi Oke Kita akan bantu escalate Dan kembalilah satu nama Akan kita bantu escalate Ke tim Partnership Oke I mean it's been days bro Kayak gue dari yang sebelumnya Lu bilang team partnership Sekarang ada team partnership Oke gue kayak Tampaknya Sedangkan gue menggagu team partnership Ini sedikit lah ya Jadi kayak satu orang Terus dua orang Oh yaudah oke Bantuan nomor empat nih Yang paling funky Gue dibantuin Orang parpol Eh parpol disini Bukan ini ya Bukan yang kalian pikirkan ya Parpol disini tuh Para rangkaian Polkadot Ini ada titik terang Jadi dicek dari backend Jadi pas di backend Dicek akun gue Oh ini banyak violationnya Terus gue kayak Akhirnya Violation apa Iya ini ada berhubungannya Dengan e-commerce apa Gitu blablabla Jadi berhubungan dengan E-commerce warna A Ya jadi ada satu postingan E-commerce A Tunggu 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 Terakhir terakhir Paling recent Gue itu tuh Gak sama e-commerce A Gue sama e-commerce B Ya gue gak tau kalian sadar Tapi kalo misalnya Lu udah ada sama e-commerce A Lu gak bisa mati e-commerce B Gue baru-baru ini Kerjasama sama e-commerce B E-commerce A itu tuh Terakhir kali gue kerjasama itu tuh Kayak Dua tiga tahun lalu Sebelum pandemi Terus dia bilang kayak Iya postingannya itu Berhubungan dengan e-commerce yang itu Terus gue yang kayak Hah? Ini tahun kapan gue postingannya Sus banget dong Habis itu kalo misalnya Oke Kalo misalnya postingan itu Kena strike Kenapa postingan yang lain Orang-orang yang nge-posting Gak kena strike Kan satu campaign Gak pasti semua orang Serempak sama-sama Dan lu mesti tau Strikenya itu strike apa Violationnya apa yang gue violate Sexual violation Ya Sexual violation What the fuck Terus ujung-ujung ya Dia bilang Oke Kami akan simpen case ini Dan kami akan bantu Naik bandingkan ke Team Partnership Gue kayak Oke Bro Ini udah Dua minggu nih Team Partnershipnya Ada gak sih sebenernya? Sebenernya Team Partnership itu Siapa? Apakah Team Partnership itu Ada? Sama seperti kita Bertanya-tanya gitu kan One Piece gitu Imusama sebenernya siapa? One Piece itu sebenernya apa? Team Partnership itu Apa? Di titik ini tuh Kayak mitos Legenda Kayak sang kuryang gitu Cerita rakyat Bantuan kelima Ini salah satu bantuan yang epic juga Bantuan dari Kemen Tapi gue gak bisa bilang Kemen apa Iya Kemen tuh maksudnya Ikemen bro Kayak Kita harus menjadi Ikemen Dan ketika orang Kemennya Nanya ke Kenalan dia Kenalan dia pun yang kayak Oh David Beat ya? Karena tampaknya tuh Seluruh source Kawan-kawan baik gue Ini gue thank you ya Bagi semuanya ya Kalau kalian nonton ini Gue sangat berterima kasih Pada kalian Semuanya Tidak ada yang gue lupakan I appreciate it Kalian bantu gue Di saat-saat sulit-sulit gue Meskipun bantuan kalian Ujung-ujungnya Tidak membantu Tapi Gue tetap thank you Bantu memensupport Gue secara mental Membantu Memberitahukan gue Kalau misalnya ada teman-teman Seperti kalian masih exist I thank you Dalam spend Beberapa waktu Minggu dan bulan terakhir Semua laporan Dari segala penjuru Skena Itu tuh tentang David Bitt Akunnya hilang Namun tetap Balik lagi Akan disampaikan Ke team partnership Gue kayak Team partnership Sebenernya siapa Team partnership ini Apakah sebenarnya Team partnership ini Ada hubungannya dengan Sejarah yang hilang Void history Apakah team partnership ini Sebenernya adalah Seseorang Yang tidak boleh disebutkan namanya Atau ini adalah sebuah benda Atau ini adalah sebuah entitas Yang melebihi manusia itu sendiri Jadi itulah alasan Kenapa Mark Zuckerberg Tidak punya ekspresi Bantuan ke-6 Software engineer Dari Meta Yang beneran kerja di Meta Di HQ di US Yang di Facebooknya dia Dia foto nih rame-rame Ini dia Ini orang bule Gak tau siapa Ini Mark Zuckerberg Lu bayangin ya Lu bayangin Ini dia Bule Mark Zuckerberg Legit banget Tidak ada orang Yang bisa membantu Buang ketimbang dia Hasilnya Tidak membantu Tapi thank you Bantuan nomor 7 CEO Founder Dari sebuah Company Peripheral Gaming Ternama Basenya di Singapura Ya long story short Tidak membantu Bantuan ke-8 Dari salah satu C-level Dari media company besar Di Indonesia Tidak membantu Bantuan ke-9 Teman dari teman Ini tantenya siapa Gue ada kenalan Isilop Gak usah ditanya Hasilnya pasti Tidak membantu Tapi thank you Dan ini bantuan-bantuan Sebenernya masih banyak lagi Dan gue yakin banget Ketika gue ngedit Ini pasti ada yang baru gue inget Oh iya gue lupa mention yang ini ya Lu bisa bayangin Seberapa desperate ya gue Pada saat itu Untuk balikin Instagram gue Setiap hari gue non-stop Depan PC Pegang HP Telepon-teleponin orang non-stop Ajak meeting Konteks sana sini Membuat plan-plan apa Yang mesti gue lakuin Jika IG gue nantinya gak balik Sama kalau balik gimana Dan akhirnya Dari cara yang legal Ke cara yang ilegal Sampai kita memasuki Cara yang sangat ilegal Beberapa teman gue datang Menawarkan gue untuk Fit Mau jalur cepat gak Jalur cepat Oke Let's hear it Hanker Hacker Calo Service Atau kita sebut aja Jasa Instagram Biar lebih halus Yang pertama Ini ada bule dari US Gue gak tau siapa Dia minta pasport gue Gitu segala macem Gue kasih kronologi gimana Gue ceritain Segala macem Dan lain-lain Dia itu yang kayak Agak-agak mencurigakan Balasnya tuh lama Dia menawarkan Untuk mengembalikan Instagram gue Dengan harga 2000 USD Guaranteed Back in the week Pasti Fix Di bawah seminggu Pasti balik Dia bilang katanya Kalau misalnya gak balik Enggak usah bayar Lo mau tau gak Terus gue yang kayak 2000 Gue hitung-hitung 30 juta Gue yang kayak Yaudah Yaudah Agap aja Bong sial Bong sial Let's go lah ya Selama ini gue gak pernah Pakai duit gue Untuk kayak flexing Flexing juga Jadi Yaudah lah ya Yaudah lah Gue Yaudah bongsial ya Habis itu tiba-tiba Dia ilang kabar Terus muncul-muncul Lagi dia ngomong By the way Orang gue Lagi susah nih Lagi ketat Dah mati gue Anjing juga Di meta ya Permainan-permainan Pusuk di balik ini nih Dia bilang Gue ada orang satu lagi Tapi Orang ini kayaknya Lebih mahal Mungkin sekitar 3000 lah Terus gue yang kayak Fuck Naiknya 1000 Anjing Yaudah coba tanya dulu aja Sama coba bisa nawar Tengah Terus abis itu dia Ilang lagi Terus dia bilang Dia minta semua Credentials gue Oke By the way Orang gue udah balik nih Udah bisa Orang gue udah kabarin Gue minta pasport tuh Segala macem Kronologi dan lain-lain Gue kirim semuanya ke dia Terus dia bilang Oke Kita bisa guaranteed Back in the week Fix Pasti Akun lu bersih Gak ada strike Di reinstate Tapi dengan harga 6000 Dengan harga 6000 US dollar Anjing Wah Gue cek rekening gue Gue yang kayak Ada sih duit segitu Bukan gak ada sih Tapi kayak Tolol gitu loh Untuk keluar segitu Untuk sebuah Account Instagram Dan gue pikir ini Bukan salah gue Maksudnya gini Kalo gue yang salah Yaudah Nah ini kan mereka yang salah Meta yang salah Gue yang bayar Dan habis itu setelah gue bayar Akun gue bersih Akun gue balik Gak ada jaminan Akun gue gak berkenapa-kenapa lagi Ini risky buat gue Dan 6000 Itu bukan duit kecil Buat gue juga 2000 Ini bukan duit kecil Buat gue Buat gue yang berkeringat Darah Pada saat itu Gue ada priority lain Duitnya mesti gue pake Ada lah Ya ada lah Masalah ekonomi keluarga Yang mesti gue bereskan Sebenernya bisa-bisa aja Gue keluarin duit segini Tapi gue Tapi duitnya Mesti gue pegang Kalo jaga-jaga Duit ini Mesti gue pake Untuk sesuatu Jadi gak bisa Prioritas duitnya Tuh gak bisa kesana Skip Sorry banget Tidak membantu Tapi thank you Yang kedua Masuk ke jasa Instagram berikutnya Orang lokal Jadi orang ini tuh Sering banget ngurusin Akun-akun yang hilang Kalo kena report masal Lo tau lah Untuk event-event tertentu Pasti ada akun-akun yang hilang Ini orang minta Harganya tuh reasonable Harganya itu tuh 11-20 juta Ya harganya Ya lebih murah lah Soalnya gak pake USD kan Itu gue pikir kayak Ya masih gak ada masalah Masih sesuai budget Cuman rupanya Ada harga ada rupa Gagal total Dia gak berhasil sama sekali Muluin Instagram gue Calo ketiga Bule Brazil Ini masih sama Dia minta kurang lebih Harganya 50 juta Tidak separah 6.000 USD Karena 6.000 USD kan 88 juta Jadi kan ini 50 juta Tapi still 50 juta buat gue F**k Kayak Oke I can do 20 I can do 30 Tapi 50 F**k Buat gue Gue yang kayak Ah gak ada gak ada gak ada Gak bisa Gak bisa Kemudian berikutnya Temen dari temen Minta 30 juta Sama juga gagal total Kayaknya gini deh Kayaknya tuh thresholdnya tuh Minimal tuh di 50 juta Baru bisa berhasil gitu Berikutnya tuh ada lagi Yang nawarin gue Oh fit sama orang gue aja Cuma 5 juta kok Cuma 8 juta kok Gak ada yang berhasil Kayaknya thresholdnya tuh Mesti di 50 juta Dan mesti sama Elup gitu loh Sama bule gitu Baru bisa Ya di titik ini Semua temen-temen gue Tiap hari ngecek gue semua Teleponin gue Kayak Whatsapp Gitu-gitu Karena mereka takut gue melakukan hal aneh Di rumah sendirian Karena pada saat itu tuh Lumayan bertubi-tubi lah Dan jasa-jasa Instagram tadi tuh Tidak ada yang berhasil Dan kemudian ada Bantuan ke 10 Ini bantuan terakhir Di tahun 2022 Yang paling ada Jawaban Gue berhasil nge-reach Orang meta Directly Dari koneksi yang tepat Ini tuh gue nge-reachnya itu Kalau gak salah di bulan Mei Atau Juni Sekitaran segitu Gue lupa Berarti Udah dari Februari Dari Februari berarti udah kayak Maret, April, Mei, Juni Berarti udah 3-4 bulan Gue berjuang Dan akhirnya gue berhasil nge-reach Orang meta US Yang kerja di HQ Orang ini kontak orang meta Orang meta ini kontak divisi atas Jadi ada satu buah divisi Dimana divisi ini tuh Tidak bisa gue sebutkan Nama divisinya apa Serius Divisi ini Susah sekali untuk dikontak Sama orang meta sendiri Orang meta aja Mau kontak divisi ini tuh susah Ini tuh divisi tuh Divisi yang serius gitu Gue juga gak tau Ini kayak cerita manhua gitu Jadi kayak informasinya itu tuh Gini-gini-gini Baru ke gue Jadi yang bisa gue beritahukan Informasi nyampe di gue doang Jadi informasinya adalah Akun gue At David Beat Sudah tidak bisa di-recover Itu phoniesnya Bye-bye Mungkin kalian yang kayak Ya Tapi setidaknya buat gue Ini closure Setidaknya gue tau Ada jawaban Akun gue Yang gak bisa di-recover Katanya violationnya tuh Terlalu parah Violationnya tuh Berlapis-lapis-lapis-lapis-lapis Boom Udah gak ketolong Setidaknya ada jawaban Gue yang kayak Oke Saatnya kita membuka lembaran baru Kita bikin akun baru Gue bikin lah Akun dengan nama It's David Beat Pasang profile picture Taruh bio New account hudes Hitungan detik Ke Ben Oh santai Ini gue yang ngetolol Email sama Nomor HP sama Gue pikir Oh mungkin IP bound ya Kita coba IP relay Kita coba VPN Kita bikin email baru Dedicated Dah ganti nomor HP Yang tidak pernah di-link Sama Instagram apapun Gue bikin lah akun baru Free David Beat Kayak ya lucu aja gitu Free David Beat Kayak free the nipples Kayak Gue adalah nipple Weh lucu banget nih Gue custom manager gue Lucu kan akun gue Free David Beat Hahaha Coba cek deh Terus manager gue cek Mana akunnya Mana akunnya Hah Mana akunnya Gue buka akunnya Mana akunnya Hah Di band Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin nama David dan Beat Gak bisa digabung Gak mungkin Ini gak masuk akal Apakah ada String of words David dan Beat Itu gak bisa digabung Terus gue bikin akun ketiga Yang gue lupa juga Nama akunnya apa Dibantu temen gue Dibikinin di hp dia Yang ada David sama Beatnya Tapi gue gak tau apa Hilang Lo kayak apa ya Bro gini Nama gue tuh udah generic banget David gitu kan Beat yang membuat tuh unik gitu loh Jadi David Beat Dan gue gak bisa pake itu lagi Gue gak bisa nyambungin itu lagi Itu agak gila Lo bayangin Mister sama Bean Itu gak bisa digabungin Mister Bean gitu Jadi dia cuma bisa Mister atau Bean They're trying to strip off my brand They're trying to strip off my title Baik lagi gue yang kayak Ya udahlah yaudahlah ya Emang kenapa gue bikin akun nama aneh-aneh aja lah Ya terus gue gak ada masalah ya Habis itu gue menghilang Gue stay low Going off the radar For another 2-3 weeks Sampai akhirnya Manager gue pada saat itu Membuatkan akun David Got No Gram Dia bikin tuh di hpnya Yang ketika dibuat itu Kita pun keep it dormant For like 2 weeks Jadi kita tuh gak pake akunnya Sama sekali Selama 2 minggu Jadi dibikin doang Tapi didimin Sampai akhirnya setelah 2 minggu Gue masuk ke accountnya Semua aman Semua tenang Pasang nama Pasang profile picture Pasang bio Semua Boom Gue posting pertama I'm back Dan di posting itu pun Di hari yang sama Gue langsung kena strike baru Ini kayak masuk kampus Hari pertama Ban bocor gitu Oke lu mau tau gak Gagara siapa Spoiler Gagara gue Jadi gue post I'm back Haha Bam gitu kan Temen saya Andovida Lopez Dia komen apa gue lupa Karena akun gue hilang Gue gak bisa ngecek Oh he is back Finally he is back Atau apa gitu loh Pokoknya kayak he is back Gue cek gitu loh Gue cek kayak Nah Lu komen he is back Tapi lu aja belum follow Akun main gue yang baru Gitu loh Dia belum fall back gue Habis itu gue reply Follow me back Bitch Gue kena strike bro Hahaha Gue kena strike Ini gue gak apa-apa Ini fake salah gue Jauts lah Cuman satu strike doang Mereka gak bisa ngapa-ngapain gitu loh Di detik ini pun Gue langsung kayak Lapor ke orang meta Ya gue bilang kayak Eh bro kena strike nih Sorry banget He he Dia bilang kayak oke Kita bisa bantuin Tapi next time Mind the language Mabang I'll be a good kid Beberapa hari kemudian Boom Akun gue hilang lagi Lu tanya gue kenapa Gue gak tau Gue tanya ke orang meta HQ Dia juga gak tau Di gue Akun gue hilang Hah Dia pun gue tanya Hah Di semua kepusingan gue pada saat itu Gue telpon manager gue Gue yang kayak Eh Coba lu login pake hp lu deh Soalnya itu kan Dibikin pake hp dia Jadi kan ke login di hp dia Tapi kan dia kan login ke account dia Dia buka account gue lewat hp dia Dan lu tau apa yang terjadi Masuk Gue pasti kasih tau dia Gue ha Gue kasih tau orang meta Orang meta juga ha Gimana caranya sebuah sistem Meta Ya Multi trillion company Bagaimana cara sebuah company Sebesar meta Bisa kita tembusi sistemnya Dengan cara abang-abangan Seperti login dari hp Manager gue di depok Gue juga gak tau Tapi ya Kita sampai di konklusinya Kayak If it works It works Gitu kan Kejadian ini tuh terjadi 2-3 kali ke depannya Dan setiap kali itu terjadi Gue langsung telpon manager gue Login pake hp lu sekarang Dilogin pake hp dia Kebuka aman Pokoknya setiap kali gue kesuspend Dia login aman Gue juga gak tau kenapa bisa gitu Sampai tiba-tiba Gue lagi nongkrong aja nih Ampa Gerald Ampa Hayakim gitu kan Ampa temen gue Gue nge-repost story mereka Tiba-tiba Story gue di takedown Dengan alasan nudity Dan alkun gue disuspend lagi Apa yang nudity dari ini Gue lapor lagi ke orang meta Yang gue kontak Dia yang kayak Even the guy who works In meta hq Don't understand Dia aja gak ngerti Apalagi gue gitu Terus lu ke dokter gitu Saya tumor Kenapa ya Dokternya Kenapa ya Kita pun mulai berteori Karena di titik ini tuh Mulai agak aneh Sangat-sangat aneh Dan dia pun sendiri Curiga Kalau misalnya memang Gue tuh ditarget secara khusus Jadi memang ada orang Di belakang laptop Yang pencet tombol nuklir Boom Tapi pertanyaannya Untuk apa Gue tau gue bukan orang yang paling suci Gue banyak bacot Di dunia nyata Maupun di dunia maya Banyak hal aneh Yang gue lakukan di dunia nyata Maupun dunia maya Yang gue post di IG juga lucu-lucu Bukan lucu Hahaha ya Lucunya tolol gitu Tapi gini Sekontro kontroversial Gue kok tidak sekontroversial itu Dan banyak akun Yang lebih kontroversial Yang bener-bener Diserang se-Indonesia lah Gak tau kayak apa Kayak selingkuh Kayak apa Gak tau kan Kasus Indonesia gitu-gitu doang Yang cerai selingkuh Satu orang Yang heboh satu Indonesia Lu liat akunnya sekarang Mereka semua Sehat walafiat Mereka masih bisa endorse-endorse Krim pemutih kulit Penghilang pentil Gak lo ngerti gak maksud gue disini sekarang Gue bukan yang kayak sirik Atau gimana Maksud gue kayak bagus buat mereka Gue turut seneng akun mereka Mana aja baik-baik aja Karena akun mereka Mereka pake buat cari makan Tapi lebih kayak Kenapa gue Gue bukan teroris negara Gue konten kreator minoritas Di negara dunia ketiga Yang tinggalin cengkareng Ada apa ya Tapi surprisingly Frekuensi dari Keanehan di akun gue David Gunnogram Itu makin-makin hilang Dan gue bisa menggunakan akunnya Dengan normal Sampai akhirnya di akhir tahun 2022 Temen gue mengirimkan Sebuah artikel yang sangat menarik Dari Wall Street Journal Sebuah artikel yang berisikan Teori-teori konspirasi gue Benar adanya Tampaknya memang Saya kurang beruntung Gue adalah korban dari Oknum Yaudah Gak ada masalah Singkat cerita kita Fast forward ke 2023 Ke timelinenya udah mulai deket-deket disini nih Bulan lalu itu Gue sempet ke Singapura Untuk manggung di salah satu festival Di sebuah kapal pesiar Namanya The Ship Disana gue dapet info Dari salah satu temen gue Kalau misalnya dia baru ketemu Sama tim Meta Dan bisa bantu ngecekin IG gue yang At Davidbit Gue yang kayak Hmm it's been a year Gue yang kayak Sure why not Ya gak mungkin Tapi gue pengen aja Membuktikan omongan Temen gue yang bilang Kalau database gak akan pernah hilang Gue pengen ngetes Karena saat ini Akun Davidbit tuh aneh Akun Davidbit tuh Kalau misalnya sekarang Gue berusaha login Kalau lewat HP Itu akun tuh Gak exist Dia bilang salah username Salah account Kalau misalnya gue cek tuh Availability-nya Availability-nya itu available Tapi pas gue mau bikin Itu gak available Gue gak bisa nimpa Akun Davidbit with double T Itu gak bisa Maksudnya gue pengen ambil lagi Akun itu Davidbit T nya 2 Tapi gak bisa Itu akun udah name pake Ketika gue login di Instagram For website Password Salah Jadi akun gue sebenernya Ada atau tidak ada Menarik kan untuk diinvestigasi Ya balik gak balik Gue udah bodoh amat disini kan Setelah diinvestigasi Dugaan gue tepat Tapi ini lucu nih Dia tuh ngomong Akun Davidbit Tidak ditemukan Tolong Kasih kita link yang benar Atau username yang benar Soalnya akunnya gak ketemu Gue capek Untuk menjelaskan Ya intinya gue ngumpulin lagi Bukti-bukti segala macem Screenshotan dan lain-lain Untuk memberikan bukti Kalau This account is definitely existed Dia yang kayak Oke-oke Terima kasih atas Bukti-buktinya Proofnya Kita akan coba Investigasi ulang Saya gak cerita Kembali lagi Dia bilang This account Has been deleted Nih gue bacain aja Buat kalian nih Our team responded After deep investigation But has been permanently deleted And unfortunately We are unable to reactivate Or restore the account That is permanently deleted As part of policy Please feel free to inform Your meta partner For facebook or instagram Lu inget gak? Gue suruh inget keyboard apa Balik lagi Setelah satu tahun Satu tahun telah berlalu Dan gue pikir Sudah ada reformasi Gitu kan Di meta Semenjak semua Kayak orang-orang bajingan Yang semua dipecat ya Rupanya belum ada Perkembangan yang berarti Jika butuh bantuan apa-apa lagi Tolong hubungin meta partner The notorious Team partnership Ini kayak konspirasi Lu tau gak sih Kayak konspirasi Sebilan naga gitu Kayak Mr. Gepeng gitu Gak tau ada atau gak gitu Yang dipikiran gue adalah Yaudah lah Mau gimana lagi Kayaknya yang penting kan Akun gue sekarang Aku udah seneng lah Akun gue sekarang udah aman lah Udah bersih Soalnya sejak kasus yang nudity Tampaknya dia tuh sadar Dia salah Jadi story nudity gue tuh Dibersihkan Nih Tampaknya Davidbit tuh Udah aman Tidak ada masalah Akun gue juga David got no gram Sudah tidak ada Bit-bitnya ya Gue bisa menikmati Bersihnya Instagram gue Semenjak dari Juni 2022 Sampai dengan 26 April 2023 Sama seperti hilangnya Akun pertama gue Davidbit Gue gak tau Atau lebih tepatnya Gue lebih kagak tau Apa yang terjadi Dengan akun gue yang ini Ini gue inget banget Gue ngapain aja Satu sampai dua minggu Sebelum akun ini hilang Gue gak ngapain Gue lagi jarang posting Karena gue lagi ngerjain Beberapa proyek yang major Jadi itu juga salah satu alasan Kenapa gue belum aktif-aktif banget Di live stream Dan satu-satunya hal yang gue posting Adalah itu adalah Gue nge-repost story Gue sama temen-temen gue Kita habis lagi main board game Kita lagi main board game Gue repost Gue gak ngapain-ngapain Lu tanya isi DM gue apa Gue ada yang pernah Nge-pup gitu Enggak Gue gak pernah Kayak gitu-gituan Dari akun pertama gue pun Gak ada kayak spicy messages gitu Gak ada Ada sih Tapi akun ini bersih Gue udah berhati-hati Super maksimal Setelah kehilangan berkali-kali Membuat gue belajar Terus sekarang gimana Ya gue lagi nunggu kabar Karena sekarang tampaknya Ya kan gue udah bilang Meta membaik Mungkin semenjak dipecat Yang manusia-manusia bajingan itu Dan sekarang Lebih ada orang-orang Yang bisa dikontak secara langsung Tidak secara langsung Bukan gue yang kontak Tapi gue minta bantu Beberapa orang Appreciate it Ya you guys know who you are Gue udah appeal juga Udah naik banding Ya sekarang kan Meta kan udah lebih baik Untuk hal-hal seperti ini Ya kenapa gak dari dulu Ya gue juga gak tau ya Sekarang kita tinggal finger cross Ya doakan saya Karena gue agak males Untuk bikin Instagram baru lagi Lebih ke Gue sayang sama Ini sih Memory-memory gue Story-story gue aja Lu bayangin ya Memory Jepang gue udah hilang Terus hilang juga yang di archive Haduh Gimana kalau misalnya gak balik Apakah gue akan bikin account baru Tapi ya positifnya sekarang Kayak I can be more active On all your socials Since I lost one to care about Ini sebenernya gue cuman kayak Pengen Keluarin aja sih Sebenernya sih Karena ada kejadian-kejadian lucu Seperti kayak temen gue Yang ketemu gue gitu kan Dengan polosnya Dibilang kayak Fit gila Apa kabar lu Eh Fit Gue bingung deh IJ lu Lu gak mau aktifin aja gitu Dengan polosnya Ketemu gue Ngomong gitu depan gue Ya Tuhan Ya Tuhan Kadang-kadang memang Quotes-quotes Gitu bener ya Quotes-quotes Busuk in red gitu They know the name But they don't know the story Tuhan ampunilah dia Karena dia tidak tau Apa yang dia perbuat Selama berbulan-bulan Inilah yang gue lewati Untuk mengambilkan account gue That's the whole story Apalagi ya Apa yang gue lewatin ya Kayaknya gak ada yang gue lewatin ya Semoga gak ada ya Namanya lupa kan gak inget ya Yaudah lah ya Hal-hal seperti ini Memang lebih baik dilupakan saja Ayo biar kita fokus ke masa depan Oke so I think that's about it That's the whole story So see you guys on my next video See you on my next stream So you better watch this base My name is David Beat And peace out But not for you Meta Fuck you